Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan resmi membuka keran ekspor pasir laut. Walhi menilai kebijakan membuka lagi ekspor pasir laut ini akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan resmi membuka keran ekspor pasir laut. Pembukaan keran ekspor pasir laut ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan atau Permenda No. 20 Tahun 2024. Izin ekspor laut telah dilarang sejak era pemerintahan Presiden Megawati 20 tahun lalu. Larangan diberlakukan karena eksploitasi pasir laut bernampak buruk terhadap lingkungan. Namun pada tahun 2023 lalu, Presiden Jokowi Dodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 yang kembali mengizinkan ekspor pasir laut. Permedak ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Dalam Pasal 6 PP No. 26 Tahun 2023 disebut, pemerintah mengizinkan sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut untuk mengendalikan sedimentasi di laut. Sedangkan izin ekspor dinyatakan di Pasal 9. Hasil pengerukan pasir laut dari aktivitas pembersihan sedimentasi laut bisa dijual ke luar negeri dengan syarat kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi. Kemendak menegaskan eksplor pasir tidak bisa dilakukan secara serampangan. Izin ekspor baru akan diterbitkan Kemendak setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Wana Lingkuan Hidup Indonesia atau WALHI menyebut, rencana ekspor pasir laut melanggar konstitusi. Pemerintah ingin mengambil pasir hasil sedimentasi alam yang justru akan merusak lingkungan. Ini kerjaan orang yang ngolak kata, tetapi secara substansial ini inkonsisional. Karena dia bertentangan dengan perintah dari undang-undangnya. Undang-undangnya memerintahkan negara, menjaga lingkungan, memulihkan lingkungan, mengurangi kerusakan dari pencemaran. Yang diambil langkah oleh pemerintah dalam peraturan pemerintah ini justru sebaliknya. Pemerintah mau mengambil pasir, mengeruk pasir hasil sedimentasi alam. Semua pasir di Indonesia ini hasil sedimentasi alam, hasil proses alam. Jadi walaupun bahasanya mau memulihkan daya dukung lingkungan, bahasanya memparkan sedimentasi, tapi niatnya itu jahat, niatnya itu merusak. Sementara Komisi 4 DPR akan mempertanyakan kebijakan ini ke pemerintah jika memang dampaknya akan merugikan Indonesia. Kebijakan ini seperti tadi sudah dijelaskan, kalau dampaknya adalah memperluas negara lain, tetapi dusu memperkecil negara kita, itu pertama. Itu apakah masuk kategori merugikan bangsa dan negara serta rakyat. Yang kedua adalah, kita ingin juga memastikan, kita akan bertanya kepada pemerintah agar ekspor pasir laut ini tidak memberikan kerusakan dan dampak yang serius terhadap lingkungan dan sosial. Sebelum dilarang pasir laut di Kepulauan Riau, sebagian besar diekspor ke Singapura. Data Kementerian Perdagangan menyebutkan, volume ekspor pasir laut dari Kepulauan Riau diperkirakan mencapai 250 juta meter kubik per tahun. Pasir laut yang diekspor dari Indonesia, sebagian besar digunakan untuk reklamasi daratan di Singapura. Dengan impor pasir laut dari Indonesia, luas wilayah Singapura menjadi semakin luas. Luas Singapura sebelum merdeka dari Malaysia mencapai 578 km persegi. Per Juni 2024, luas wilayah Singapura bertambah menjadi 735,6 km persegi atau bertambah 157,7 km persegi. Tim Liputan Kompas TV